Maka banyak orang yang lumpuh, ya kakinya tidak berkembang. Dalam acara sosialisasi vaksin di SDN 01.14 Koto. Maka banyak orang yang lumpuh, ya kawan-kawan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah anakku, hiduplah negriku, bangsa ku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, anakku negriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Indonesia raya, merdeka, merdeka, anakku negriku yang ku cinta. Indonesia raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia raya. Sama itu yang sudah memenuhi undangan kami untuk datang sosialisasi tentang COVID-19 ini. Tujuhnya, dengan sosialisasi nanti, mungkin ada pengertian dan pemahaman kita satu persepsi yang sama. Dan selama ini mungkin belum kita pahami, makanya kami mengundang dari dokter, sekitar pokok semasa, mereka lah yang berkepeda. Kalau saya yang menjelaskan saya tidak tahu, ilmu saya nggak ada di bidang itu. Apapun yang saya katakan kalau tidak ada dasarnya, saya nggak bekalan berani. Saya hanya bisa menjalankan perintah atasan. Alhamdulillah dari pertemuan ini, bapak ibu saya bangga sekali. Jangan bertanya pada tukang beca Tanpa kusam Makanya saya bawa Pak dokter dan bu dokter yang ingung mereka ada di bidang itu Tujuannya pemahaman yang seperti itu Dasarnya kenapa saya melakukan itu Dari surat dinas pendidikan dan keberian Sudah diserti di WA yang nomor Nomor 800-0053-D.2-1-2022 Notablenya disini mengharap anak 6-11 tahun bisa divaksin Yang keduanya targetnya katanya 100% Ketetuan yang tidak bisa divaksin Memiliki riwayat penyakit Kami tidak tahu ini Bapak kami undang Bapak Ibu Yang tidak mau divaksin tidak tahu Apa yang riwayat yang tahu dengan anak kita Bapak Ibu yang lebih faham Kemudian kondisi kurang sehat atau sakit Iya juga Makanya ini kita sejarah Mana tahu yang kemarin Ini kami jalankan bukan program sekolah enggak Karena itu tadi kita udah nyanyi lagu Indonesia Raya Ternyata dari Indonesia yang memudang gerakan itu Nah itu dasarnya Kemudian ada juga disini yang baru vaksin datanya untuk belajar PJC Saya terserah tidak berani langsung membuat tindakan seperti itu Kita duduk, kita manusia, kita manusiawi Ada pun aturan saya tidak berani dijalankan itu langsung Makanya saya mengundang dengan Bapak Komite Sudah paham dengan Pak Cama, Pak Kades Mengundang Bapak Ibu sudah kita duduk bersama Apa sih yang sebenarnya yang terjadi Imbasnya adalah ke siswa, anak-anak kita Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bersirta Dewan Guru Yang kami hormati Bapak Camat Yang kami hormati Kepala Bukas Mas Bersirta-Sekatnya Yang kami hormati Bapak Wabir Katip Mas Desa Lubu Tanai Yang kami hormati Bapak Ibu Wali Murid Yang telah sempat hadir pada hari ini Yang kami hormati Dan kepada salah satu rekan kami dari media Yang kami banggakan yang hadir bersama kita Pertama dan utama sekali Kita selalu bersyukur kepada Allah S.A.T Yang mana pagi menyelang siap ini Kita masih dilepaskan rahmat, nikmat Kesehatan dan kesempatan Sehingga kita dapat melangkahkan kaki Mengayunkan tangan dari rumah kita Masih-masih Menuju ruangan ini Dalam rangka menghadiri undangan Daripada Bapak Kepala Sekolah Bersawak kita kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan kita sering bersyukur kepada biaw Ya umil akhir nanti Sama-sama kita mengharap sempat biaw Amin Amin ya Rabbah Amin Bapak Ibu yang kami hormati Pertama ucapkan terima kasih Yang dapat kami sampaikan Kepada pihak sekolah Dan kepada seluruh dewan guru Dewan guru Beserta wali murid yang hadir pada hari ini Yang mana ini merupakan Sosialisasi Atau imunisasi Covid-19 Bagi orang tua Wali murid SD 01.14 Betul Selamat menikmati salam Kita cerahkan Pelajuan kita Nabi Besar Yang mana Pada saat ini Kita bisa Menemuti alam Dan terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati Kami dari Kecamatan Memberikan apresiasi Yang setinggi-tingginan Kepada Bapak Kepala Sejenisatu Dan kejarannya Yang telah Mengasalakan Assalamualaikum Wibadah Yang pertama Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD 01 Kecematan 14 Koto Bapak Camat Kecematan 14 Koto Bapak Babin Kamtip Mas Kemudian Bapak Komite Sekolah Kemudian Bapak Dari Media Kemudian Bapak Bapak Ibu Wali Murid Yang saya hormati Jadi Sebagaimana Yang telah Diberikan Kami dari Kecemat 14 Koto Lepusanai Yang itu Akan memberikan Tentang Perihal Vaksin Supaya Menghilangkan Keraguan Keraguan Yang selama ini Kita lihat Di media Di Facebook Di WhatsApp Maupun di Google Bagaimana Member takut Kedivaksin Jadi disini Pertama-tama Kami akan menjelaskan Bahwa Vaksin Vaksin Itu artinya Imunitas Kekebalan Nah Seperti contoh Kalau kita pakai baju Oke Kalau kita Badan kita Maka ada Pelabisnya Itu ada Baju Ada baju Dalam Baju luar Just Sehingga Akan terindah Daripada Puntak langsung Dengan Baik itu Udara Dingin Sinar matahari Seperti juga Kalau kita Bekerja Kita pakai Serum tangan Maka akan Terindah kepada Hal-hal yang Mencederai Jadi itu Vaksin Dimana Vaksin ini Adalah Suatu Kuman Atau virus Yang telah Dilemahkan Ya Dilemahkan Jadi dia Tidak akan Memberikan Efek Apa-apa Apabila Vaksin ini Dimasuk Ke dalam Tubuh Dia tidak akan Memberikan Efek Apa-apa Sehingga Dia menimbulkan Reaksi Tubuh Reaksi Tubuh Kita Akan Berkenal Dengan Oh Ini Vaksin Campa Ini Vaksin Empatitis Ini Vaksin Polio Ya Nah Ini Vaksin Apa BCG Vaksin TBC Jadi Apabila Dia Udah Kenal Maka Dia akan Terbentuk Kekebalannya Apabila Vaksin Ini Meningkat Maka Tubuh Akan Meningkatkan Sendiri Kekebalan Tubuhnya Seperti Bapak-bapak Maupun Ibu-ibu Yang telah Pernah Terkena Campak Ya Apabila Sudah Terkena Campak Maka Tubuh Akan Mengenal Virus Campak Tadi Virusnya Bisa Rubella Chicken Foc Ya Parisela Itu Nama Virusnya Apabila Sudah Tubuh Sudah Mengenal Apabila Ibu Kontak Dengan Orang Yang Terkena Campak Maka Tidak Akan Tertular Jadi Tubuh Membetul Sendiri Kebalannya Ya Seperti Dahulu Ada Polio Ya Sebelum Ditemukan Vaksin Polio Maka Banyak Orang Yang Lumpuh Ya Kakinya Tidak Berkembang Apabila Virus Polio Masuk Maka Sarap Akan Dimakannya Ya Sarap Akan Dimakannya Maka Ototnya Akan Kecil Sehingga Kakinya Pun Tidak Bisa Berjalan Normal Seperti Pernah Kita Lihat Di Media Maupun Itu Gimana Anak Keterunian Terkena Polio Sehingga Lumpuh Maka Ditemukan Diteliti Diteliti Maka Ditemukan Virus Polio Maka Diberikan Vaksin Polio Pada Anak Anak Yang Masih Bayi Diverteskan Seperti Hepatitis BCG Maupun Malaria Sudah Selain Selain Vaksin Vaksin Bapak Bapak Ibu Ibu Vaksin Ini Adalah Puman Virus Yang Telah Dilemahkan Sehingga Tubuh Kita Mengenal Mengenal Apa Ini Yang Masuk Dalam Tubuh Maka Dia Terbentuk Kekebalannya Terbentuk Sendiri Jadi Bapak Ibu Ibu Jangan Takut Vaksin Kecuali Kami pun Akan Men Screening Mana Yang Bisa Dipaksin Maupun Mana Yang Tidak Dipaksin Tapi Yang Tapi Yang Apa Yang Paling Yang Tidak Bisa Kami Vaksin Itu Adalah Yang Alergi Dia Bisa Alergi Vaksin Alergi Obat Karena Alergi Itu Memang Bawaan Dari Tubuh Bisa Faktor Keturunan Memang Tidak Bisa Dihilangkan Tapi Belum Tentu Dia Alergi Vaksin Karena Kita Ini Cuman Menghindari Menghindari Gara Gara Satu Dipaksin Memang Dia Anani Alergi Maka Yang Lain Tidak Mau Dipaksin Seolah Akan Menyebabkan Penyakit Yang Sama Kepada Anak Yang Lain Padahal Tidak Jadi Vaksin Ini Pertama Menimbulkan Ketebalan Tubuh Tubuh Kebal Apabila Apabila Telah Dipaksin Maka Dia Akan Kebal Terbentuk Imunitasnya Ketebalan Terhadap Vaksin Yang Diberikan Seperti Yang Sekarang Adalah Virus Covid Maupun Virus Apa Influenza Selama Ini Kita Renal Bahwa Adanya Flu Vilek Itu Disebabkan Virus Juga Gejalanya Pun Demam Batuk Kadang Merondang Tingorokan Gejala-gejala Yang Ringan Jadi Vaksin Ini Tidak Akan Menyebabkan Gejala Yang Berat Cuma Reaksi Tubuh Aja Kita Pertama Seperti Kami Dari Kesehatan Yang Pertama Dikasih Moderna Esinopak Jalan Sepulang Lagi Esinopak Kedua Jalan Sepulang Lagi Dikasih Moderna Ya Tidak Mungkin Pemerintah Untuk Akan Menghancurkan Rakyatnya Sendiri Tidak Mungkin Kemudian Pernah Kita Dengar Beritahu Bahwa Sudah Dipaksin Ditempel Magnet Nanti Ada Chip Di Sana Informasi Dari Luar Negeri Nanti Akan Merusak Keterunan Kita Tidak Ya Memang Itu Telah Diteriti Oleh Angginya Itu Ada Vaksin Moderna Ada Vaksin Snopak Ada Vaksin AstraZeneca Ya Kemudian Moderna Ini Dan Frizzer Itu Buatan Daripada Para Amerika Ya Memang Diproduksi Oleh Para Amerika Karena Teknologi Mereka Lebih Maju Daripada Teknologi Kita Contoh Saja Di Air Aqua Ini Dari Perancis Mereka Lebih Karena Kita Memakainya Lebih Steril Daripada Air Minyun Yang Lain Kemudian Sinovac Ini Diproduksi Dari Cina Kita Katakan Cina Ini Komunis Tidak Apa 200 Juta Penduduk Cina Ini Adalah Muslim Dari Satu Meliar 200 Juta Lebih Muslim Kita Penduduk Kita Indonesia 200 Juta Berarti Hampir Rimbang Jumlah Penduduk Jadi Kita Kira Cina Ingin Merusak Indonesia Dengan Banyak 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 Memberikan Ini Itu Tidak Apa Kemudian AstraZeneca Ini Adalah Produksi Inggris Dari Obat Obat Yang Kita Makan Yang Dikasih Resep Masakit Bidang Mampu Dokter Itu Produksinya Adalah Dari AstraZeneca Apabilnya Selain Obat Inggris Sudah Lama Mereka Masuk Dan Mempunyai Obat Yang Ada Di Indonesia Ini Yang Kita Pakai Kemudian Bapak Ibu Memindai Risiko Pendularan Jadi Apabila Kita Terakhir Vaksin Seandainya Di Rumah Ada Orang Ketua Kita Nenek Kita Yang Punya Penyakit Jantung Gula Kolesterol Gijal Ada Penyakit Strok Jadi Dengan Adanya Vaksin Tadi Menghindari Penyelaran Dari Kita Orang Tua Yang Mempunyai Comorbid Comorbid Ini Adalah Penyakit Penyerta Yang Bisa Memperberat Jadi Apabila Virus Ini Masuk Sehingga Ada Penyakit Penyerta Jadi Akan Memperberat Penyakit Seperti Yang Saya Lihat Selama Ini Kebetulan Istri Saya Akan Deter Spesial Separu Yang Berkebetul Menangani Pasien Covid Di rumah Sakit Tahun 2021 Yaitu Bulan Juli Sampai Agustus Itu Memang Penuh Rumah Sakit Oleh Karena Pasien Covid Bukan Dipikir Bapak Ibu Katanya Masuk Rumah Sakit Nanti Dikovid Tidak Tidak Karena Akan Diprisah Laburnya Dan Hasil Labor Itu Dikirim Ke Padang Semalam Diprisah Hari Ini Langsung Dikirim Ke Padang Nanti Malam Keluar Hasilnya Memang Memang Daripada Tidak 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 Memang Covid 19 Dan Setelah Selama Ini Kita Melayani Pasien Pasien Yang Kena Covid Dengan Pasien Yang Sesat Biasa Itu Beda Seperti Mak Contoh Pak Pak Adi Yang Ini Itu Saya Yang Yang Saya Yang 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 Saya Yang 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 Hanya Berapa Hari Demam Dua Hari Demam Dan Yang Yang Sudah Rusak Berat Saya Sehingga Hanya Berapa Jam Di rumah Sakit Sekitar Empat Jam Meninggal Itu Saya Sendiri Yang Melantar Itu Saya Sendiri Yang Melantar Sehingga Waktu Itu Karena Saya Yang Melantar Dalam Mobil Dengan Ambulan Dengan Saya Saya Puntuk Tular Setelah Dikeriksa Kopi Sehingga Saya Dapat Libur Selama 14 Hari Selama Libur Setelah Saya Diperiksa Diperiksa Lagi Istri Dan Saya Semuanya Positif Semuanya Positif Sehingga Isolasi Tapi Setelah Isolasi 14 Hari Dengan Meningkatkan Immunitas Dengan Apa Itu Sehingga Diperiksa Lagi Sehingga Hasinya Negatif Dan Setelah Itu Baru Ada Ejalan Untuk Vaksin Vaksin Untuk Seluruh Muta Lakis Jadi Bapak Ibu Menimbulkan Hair Immunity Ini yang Dimaksudkan Hair Immunity Adalah Apabila Setelah Banyak Dipaksin Sekitar 90% Ada Satu Dua Yang Tidak Dipaksin Maka Akan Menjaga Yang Satu Dua Ini Akan Terhindar Daripada Terinfeksinya Virus Covid Yang kita lihat Sekarang Ada yang Mutasi 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 Dari gen Virus Apa Mutasinya Virus Mutasi Virus Covid Yang terbaru Itu akibat Daripada Penyebaran Sehingga Menimbulkan Virus Baru Lagi Ini yang Perlu Kita Ada Yang Bidakan Kok Datang Nanti Bulan Ramadhan Covid Meningkat Datang Bulan Nanti Kupanya Meningkat Apa Nanti Turun Bukan Itu Hanya Hanya Pendapat Masyarakat Nanti Dondarum Turun Dia akan Turun Tidak Ini Karena Diperiksa Hasilnya Kena Diperiksa Karena Kemarin Itu Rata-rata Orang Sudah Umum Mungkin Kita Sudah Kena Juga Tertular Covid 19 Karena Penyebarannya Itu Mudah Dari Udara Penyebar Sebeti Kena Pilih Satu Keluarga Kita Pemindah Satu Kena Bilang Maka Kena Tertular Kena Lain Karena Kita Tidak Periksa Maka Terbentul Imunitas Tersendiri Karena Terinfeksi Covid Tadi Jadi Bapak Ibu Ibu Untuk Ini Masalah Vaksin Jangan Takut Jangan Takut Karena Selama Ini Kita Terang Vaksin 8 8 Desa 14 Kota Ini Alhamdulillah Tidak Ada Kejala Penyakit Yang Berat Akibat Daripada Vaksin Tersebut Ada Hal-hal Yang Tertentu Yang Tidak Bisa Kita Vaksin Karena Memang Penyakit Tersebut Tidak Bisa Kita Tangani Maka Kami Minta Bagi Yang Tidak Bisa Dipaksin Kami Sekerini Oleh Dipaksinkan Rumah Sakit Diberisa Oleh Ahlinya Spesial 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 Anak Dan Tidak Mengeluarkan Apabila Bisa Dipaksin Maka Mereka Akan Mengeluarkan Memo Ya Rekomendasinya Apabila Tidak Dan Rumah Sakit Tersebut Akan Mengeluarkan Rekomendasi Juga Ya Tentu Mengenai Daripada Vaksin Bopit Jadi Untuk Kedepannya Yang Kami Vaksin Selama Ini Tidak Ada Keluar Bapak Ya Baik Itu Anak Yang Ada Bejarah Penyakit Yang Ringan Ringan Pun Kita Vaksin Kita Awasi Tidak Ada Keluar Bapak Anak Yang Dimasukkan Cuma 0,5 CC Ya Kalau Ditetes Itu Cuma Tiga Tetes Kandungannya Seperti Poliok Tiga tetes Juga Ditetes Kan Terlalu Jadi Tidak Ada Akan Menyebabkan Hal-hal Dampak Daripada Yang Berat Itu Jadi Apabila Ada Bapak Bapak Ibu Pertanyaan Boleh Langsung Kami Pertanyaan Jangan Tanya Nanti Pak Jamat Nanti Lain Jawabannya Pak Bapak 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 Langsung Kepada Ahlinya Kesehatan Kesehatan Apabila Kami Nanti Kami Berdiskusi Lagi Dengan Kepada Ahlinya Lagi Apabila Ada Masalah Itu Sampai Yang saya Sampaikan Lebih Dan Kurangnya Saya Memaah Wassalamualaikum Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Misalnya Di sini Saya Menyampaikan Kalau Misalnya Ada Keluarga Yang Kuntak Covid Misalnya Si A Misalnya Kena Covid Dan Keluarganya Taksi Nanti Yang Enak Juga Kontak Dengan Masih A Berarti Vaksinnya Ditunda Selama Dua Minggu Kalau Misalnya Anak Ibu Misalnya Usiannya Tujuh Tahun Dan Atau Puskesmas Misalnya Dengan Keluangan Laku Demam Demam Dengan Jajak Selur 37,5 Jajak Sirus Batu Pilek Itu Ditunda Sementara Kalau Misalnya Sudah Sengir Batunya Baru Dibali Dipaksinkan Kalau Tidak Obat Berobatlah Ke Dokter Atau Ke Bidan Kalau Misalnya Anaknya Misalnya Dirawat Di rumah Sakit Selama 7 hari Misalnya Sakitnya Terawat Misalnya Kayak Kejam Tidak Sadarkan Diri Sementara Sementara Dibudah Sampai Sembuh Habis Itu Dikonsultasi Sama Dokter Spesialis Sementara 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 Terima kasih Untuk Penjelasan Berkaitan Dengan COVID-19 Tentang Faksin Sementara